Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari saudaraku, sebangsa, setan air, yang saya cintai, saya bahkan Pada sore hari ini, kita semua sedang berkumpul di Bukit Tengtung Bukit Tengtung di Lereng Gunung Selamat, Banyumas, Jawa Tengah Bersama kami, ada beliau, Abah Y.S. Harif Rahmat Ada Gus Fakih, Karda Diningrat, ada Nganzen, Gus Hasan, Baki Hayun, dan banyak ini Diam saudara, mas, amin Alhamdulillah, ditakdirkan untuk bertemu, berkumpul, bersama Nah, mumpung kita sedang bersama-sama, bareng-bareng Kita akan membicarakan beberapa hal yang mungkin penting Wigati, begitu, terkait dinamika yang hari ini terjadi di tanah air Khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama di antara Nibah Kita tahu bahwa kemarin beredar surat, kalau boleh saya katakan surat pembangkangan Dari Ketua Banom Sebut saja lah ya, Jatman itu Di dalam surat tersebut Mengintrusikan kepada jajarannya agar tidak menghadiri Undangannya pengurus besar Nahdlatul Ulama Yang akan bertemu silaturahim di Surabaya Padahal kita tahu semua bahwa Banom itu Badan Ortonom itu adalah anak-anak organisasi Di bawah naungan Nahdlatul Ulama Induknya Nahdlatul Ulama Jatman Banom, Watayat Banom, Muslimat Banom, Kepi Ansor, Ibnu, Ibnu, dan seterusnya Mestinya adalah lembaga-lembaga yang harus tunduk patuh kepada induknya NU Nah, ini adalah fenomena seperti ini Yaitu Banom Jatman yang secara terang-terangan mengatakan Agar tidak mengikuti undangan BPNU Nah, mungkin ini yang akan diantaranya yang akan kita diskusikan Ini fenomena seperti ini bagaimana nih Pak Sarif pertama mungkin Bisa terjadi begitu Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya Tanda-tanda adanya Dalam tanda petik pembangkangan dari Sebagian badan otonom NU itu Sudah kelihatan Sebelum pelaksanaan mukamar Di Lampung Bahkan saya sempat Berbicara dengan beberapa sesepuh NU Bahkan dari sebagian Dari PBNU Tentang Isyarat-isyarat ini Nah, kemudian Apa yang sempat Kami bicarakan itu Muncul Di muktamar Yaitu melalui Pemilihan Tanvidya dan Surya Menarik bahwa Ketika ada calon Surya yang Kemudian Tidak terpilih Kemudian malah membuat organisasi baru Saya tidak akan sebut organisasinya Dan yang dipakai Semua adalah warga NU Jelas ini adalah Kalau kasarnya Gembosi NU Nah Seiring dengan munculnya Polemik nasab Sebagian orang Atau ada orang di Di wadah itu Yang mungkin merasa Tersentil Oleh polemik nasab ini Karena memang Berhubungan nasab Lalu bergeraklah Warga NU Di semua ini Mungkin sekarang Sudah hampir semuanya Menginginkan adanya Gerakan baru Setelah diketahui Adanya Pemalsuan Sejarah Jatman Ini kita buka saja Saya sudah bicara dengan Kiri Khalwani Tahun 2015 Kalau tidak 19 Tentang ini Dan beliau sudah langsung berbicara Saya bilang bahwa Kalau memang benar Ada Kecurigaan Atau dunggaan Adanya penyimpangan itu Coba diklarifikasikan Dibicarakan langsung Motivasinya apa Nah Apakah ini Sifatnya hanya Kesalahpahaman Atau apa Nah naiklah Karena isunya sudah melebar Sekarang kemudian Jatman menjadi berita besar Dan Ada inisiatif dari PBNU Untuk melakukan Klarifikasi Tabayun Wajibnya orang yang Dalam tanda petik Yang dituduh Itu tabayun Itu wajib Bukan dengan diam Atau dengan menghindari Pertemuan dengan orang-orang Yang menginginkan Kejelasan dan penjelasan Ini melengkapi Dua lagi Masalah DNU yang besar Yang ini Sangat merugikan Nanti saya kira Itu akan tersebutnya Ada dua masalah lagi Yang cukup besar Yang ini Kalau tidak segera ditangani Akan menjadi masalah besar Saya kira Tidak ada alasan Atau Ekstrimnya Tidak ada hak Orang untuk Menolak undangan PBNU Karena memang Tujuannya Kladifikasi Kalau memang kita benar Apapun yang akan dilakukan orang Tidak akan takut kita Kalau benar Masalahnya adalah Sikap diam selama ini Memang disimpulkan oleh warga NU Berarti Tuduhan selama ini Tentang adanya Pemalsuman itu Benar adanya Wajar Ketika warga NU Sudah bergolak Seperti itu PBNU mengambil inisiatif Untuk Mempertemukan Antara Penunduh Dan tertuduh Apapun hasilnya Jujurlah kalian Semuanya Apalagi kalian adalah Orang-orang yang katanya Bergerak di bidang Sufi Jangan sampai Seperti saya bilang Sufi jadi sumber fitnah Ini kita harus Ungkap Ini semua Janganlah punya rasa Apa-apain Kita merasa Sebagai orang tua Tunjukkan jiwa tuamu Kalau anda orang bijaksana Tunjukkan mana Bukti bijaksanamu Jangan dengan Apa namanya Melemparkan sikap Yang membuat Masalah tidak selesai Selesai Saya kira itu Ini harus selesai Dan kita semua Mengharapkan sebagai warga NU Mungkin ya Ingin bulan ini Juga selesailah Karena nanti pelantikan presiden Lalu sudah Tidak ada masalah ini lagi Gitu Saya kira itu Baik Bismillahirrahmanirrahim Kalau menurut saya Kalau menurut saya Memang Polemik nasab ini Memang Pintu dari Semua terbongkarnya Kejahatan Dari klan Baalwi Karena apa Karena Mereka ini kan Lakunya kan Hanya di NU Dipersis Muhammadiyah Apalagi Al-Irisad Mereka Jelas gak laku Klan sebagai cucu nabi Jelas untuk Mengkooptasi umat Islam Dan diantara umat Islam itu Yang paling mayoritas Adalah NU Dan NU sendiri Mempunyai Suatu doktrin Sangat Memuliakan Duryah nabi Atau Apa namanya Keturnan nabi Gitu lah Pada akhirnya Klan Baalwi ini kan Merajalela Mereka membagi peran Saya sepakat dengan 15 tahun yang lalu Kakak Masaya Kiai Sari Rahmat ini Sudah menyampaikan bahwa Lihat Nanti Mereka-mereka ini Membagi peran Dan membagi orang Di setiap lini Ada yang bermain Kasar di FPI Ada yang bermain Sok moderat Ada yang bermain Solawatan Nyanyi-nyanyi Kan begitu Konser Ya konsernya Sambil mendawir Ada yang Apa namanya Memepet Kiai-kiai Yang alim Dan Tentu saja Yang paling berbahaya Adalah yang berwajah Moderat Yang menyusup Ke Nahdlatul Ulama itu sendiri Apalagi kemudian Berhasil Membelokkan Sejarah Ahli Toriko Jadmi ke Jadman Jadmiah ahli Toriko Yaman Dan mengglorifikasi Suatu Toriko Yang sama sekali Sebenarnya Baru muncul Dan terputus Yaitu Toriko Alawiyah Bani Alawi Bin Ubaidillah Membuat Toriko Alawiyah Seolah-olah Sebagai Toriko Yang mewakili Keturunan Imam Ali Padahal dari Alawi Bin Ubaidillah Yang Hingga Kini Belum pernah Mendapatkan Keabsahan Nasab Dari nakobah Manapun Itu Nah Ini si Mereka-mereka Yang penjahat Yang mencoba Untuk mengkoptasi Umat Islam Dan Nahdlatul Ulama ini Yang paling berbahaya Adalah mereka Yang berwajah Moderat Yang menyusup Kedalam NU Terus mengacak-acak Dari dalam Bahkan juga Nonsew Mereka masuk Ke lini-lini Pemerintahan Sampai Kemudian Seorang penjahat Memalsu makam Ratusan makam Termasuk dari Trah Mataram Yang paling Banyak dan masif Dan terbongkar Itu sampai Menjadi One team press Ini kan Fatal Padahal presidennya Itu adalah Trah Mataram Kan begitu One team pressnya Yang memalsukan Sejarah Bahkan Makam-makam Mataram Semua orang Tau lah Bahwa KRT Sumo Diningrat Itu siapa Isbatnya kuat Catatan sejarahnya kuat Baik internal Maupun eksternal Seorang yang Syahid gugur Di beristua Sepahi Menjadi Bin Yahya Dan kemudian Yang di Semarang Syekh Keramat Jati Menjadi Bin Yahya Juga Yang seolah-olah itu Menjadi bagian dari KRT Sumo Diningrat Yang diputar Balikkan dengan Yang di Menjejeran Jogja itu Jadi Penjahatnya Satu Ya sekarang Si pimpinan Jatman ini Yang sekarang Membangkang terhadap Perintah PBNU Sebagai Banom wajib Untuk patuh Kepada Indoknya Apabila tidak patuh Apa sih yang ditakutkan Copot aja Pecat aja Buat aja Apa namanya Muktamar luar biasa Atau kalau perlu Bekukan organisasi itu Buat yang baru Anggaplah mereka Pembangkang Mereka Mufaroko dari NU Mufaroko dan Buat Maka hukumnya Wajib diberantas Tidak ada kata lain Di dalam Ideologi kita Nahdlatul ulama Alusina wal jama'an Nahdia kita Itu sangat diharamkan Buat Baik buat kepada Negara atau kepada Organisasi Hukumnya kalau Buka pada negara Wajib diperangi Kalau kepada Organisasi ya Wajib dipecat Apa yang ditakutkan Kan begitu Kalau Kiai-kiai Kita Elit-elit kita Masih bermental Inlander Masih bermental Penakut Masih bermental Rendah diri Di hadapan Itu Yahudi-Yahudi Yaman itu Mohon maaf Karena kita bicara Genetik ya Maka Bagaimana dengan Nasib rakyat yang Dibawa Yang didatangi Kemudian tiba-tiba Solawatan Jual minyak 10 ribu Minyak wangi Menjadi 2 juta Dan seterusnya Melakukan pendawiran Merampas Kejahatannya Jelas gitu loh Kejahatannya Jelas Sudah tersebar Sangat masif Jadi mereka Tidak saja Mengaku cucu nabi Tetapi juga Melakukan kejahatan Bagi kita Warga Nusantara Terserah lah Mau ngaku keturunan Siapa Asal Jangan mencoba-coba Untuk Melakukan kejahatan Atas nama itu Kepada Warga Peribumi Nusantara Saya pikir itu Yang harus Dibutuhkan Kesimpulannya adalah PBN harus Bersikap Tegas Karena Kalau ini Masih dibiarkan Kanker itu Nanti akan Menggerogoti yang lain Itu saja Bagi saya Sesimpel itu Jadi memang Saya sepakat Harus PBN harus Bersikap Tegas Karena Jatman itu Banon Tidak Memiliki Otoritas Lebih besar Daripada Induknya Kalau saya sepakat Seharusnya PBN secepatnya Memecat Ketua Ator Isam Jatman Hari ini Karena sudah Melakukan Pembangkangan Yang nyata Dengan surat itu Itu bukti Dia membangkang Kalau kemudian Membuat Wadah baru Menurut saya Apalah Jadi Jadi Mereka Punya Besar kepala Punya Seolah-olah Rumah yang kita Ambil itu Diikhlaskan Menurut saya Jangan rumahnya Orangnya Dibuang Dari rumah Menurut Abbas Sarif Bagaimana Solusinya Kedekasan PBN Ia Tegas Seperti kita Meminta orang Untuk Membangun rumah Kita Kita serahkan Material Kita serahkan Bahan-bahan Nah tapi Kemudian Tiba-tiba Bentuk rumahnya Tidak sesuai Dengan Bestek Atau Bahkan Materialnya Diakuti rumah sendiri Lalu rumah itu Dikasih nama Rumah yang Tukang bangunan Sertifikannya diganti Tentu Kita Sebagai orang Yang Meminta Tukang bangunan Tadi Mohon dengan Hormat lah Stop Sampai disini dulu Ini Biar Diterus Sama Tukang yang lain Itu Kalau Normal Pikiran kita Tapi Kalau tidak Normal Malah takut Jangan-jangan Nanti tukangnya Malah marah ke saya Tukang itu Tukang urus Itu Karena rumah itu Kan milik kita Kalau kemudian Diserahkan Kesenangan Harus Usir Cuma kan gini Masalahnya Mereka kan Melakukan hal licik Mereka Mendaftarkan Jatman itu Berdiri sendiri Kemenkumhamnya Tidak sebagai Bagian dari Nahdatul ulama Artinya ini kan Nanti polemik ini Akan masuk ke Rana yang lebih Serius Di dalam Masalah hukum Seperti itu Bukankah itu Perbuatan kriminal Ya Karena mengambil Yang bukan haknya Betul Dasar hukum Banom NU Masuk yang Dengan Apa Dengan BPNU Atau dengan NU Sebagai sebuah bagian Yang tidak terpisahkan Itu ada dasar hukumnya Artinya kalau Ada pihak Ketua Jatman Atau Ketua Ansor Ketua Ibnu Dan seterusnya Yang masih menjadi Panom itu Artinya akan melakukan Perampasan Yang bukan haknya Saya kira Berimplikasi hukum Enggak apa Menurut saya Iya saya sempat bertanya Dari para K Di guru KGNU Sebenarnya hubungan Antara Jatman Gimana sih Nahdiahnya itu Nahdlatul ulama Atau Nadi bin Sumar Misalnya gitu loh Ini harusilah sih N nya itu kan Nahdiah Nahdiah Kecuali kalau Manya itu Jaman Itu Mestegas Kan ada jadmi Mie nya kan Indonesia Saya tidak menyoalkan Soal itu Dan Mohon maaf lah Saya tidak ingin Bicara soal masalah Nasab ya Karena sudah selesai Sudah selesai Oke tinggal percaya Atau tidak percaya Sana atau sini Saya tidak punya Kapasitas disitu Moga lah Maman syafal yukmin Maman syafal yakpur Itu aja kan Istilahnya Jadi Tasdik atau tidak Moga Tapi kembali tadi Masalahnya adalah Ini keselamatan NU Ini keselamatan NU NU sudah digerogotin Sekarang itu Dulu sudah ada NU ini NU ini NU ini Ada wadah ini Semuanya yang diambil Itu NU Warga NU Kihai NU Dan yang diambil Itu orang-orang Potensialnya Nah ini kan masalah Lagi-lagi KBN Terlambat ya Terlambat ya Mungkin terlalu Husnudon Terlalu husnudon Sehingga rumahnya Diambil Nggak terasain Yang dilihat itu Hanya seragamnya Tidak melihat kantongnya Saya kira itulah Akhirnya Sekarang Memang kalau dilawan Begitu ya Bukan dilawan Dilakukan tindakan Dilawan itu Kalau musuh Ini bukan musuh Ini orang berada Di rumah kita Dikasih kamar Di kita Itu loh Orang luar Tamu loh Iya Orang luar Tamu dikasih Itu punya NU Punya NU Bukan diambil orang Memang orang itu Bekerja di NU Di kasih di NU Merawat itu loh Merawat kok Malah terus Diakusi sih Kalau lawankan Kesannya besar Di luar Ini di dalam rumah kita Ya kalau nakal Ya dijewer lah Atau diusir Dari rumah Iya diusir aja Jadi ada musuh Jadi dalam cari Buat hal begitu Dari benar-benar buat penyakit Dikasih amanah Suruh ngerawat rumah Dirawat bagus Dicet Tiba-tiba Sertifikatnya ganti loh Kasih nomor sendiri Kasih nomor sendiri A, B, C Ini kan Kurang ajar namanya kan Ya menurut saya tadi Jangan-jangan Kita bikin rumah lagi Gus Usir aja Ini rumah kita kok Mau ngambil Tapi serah diusir gak Diperkarakan juga loh Ya kalau perlu hukum Dulu saya Tinggal tentu saja Pakar-pakar hukum Di beberapa itu Pasti lebih jeli Melihat detail-detail Pasalnya Seperti apa Tapi jelas Di apa namanya Ketentuan Yang ada ADIRT dan sebagainya Bahwa Catman itu adalah Salah satu Badan otonom Miliknya Tentu ulama Bersama kita mendapat Loh Bersama saya Selain menampai Gus Ini caranya santai Jadi oper-peran Kali minuman Kalau menurut saya Sudah jelas Bahwa Ini ibarat NU ini Pohon yang besar Otomatis ini Banyak benalunya Salah satu Benalunya Yaitu Bagaimana caranya Ya sudah Benalunya Kita ambil Dibuang Pangkas Angkas benalunya Enggak usah Ini Seperti apapun Benalu ya Pasti bakal Merusak pada Induknya Sudah Merondap Dibuang benalunya Sudah selesai Sehat lagi Sehat lagi Seperti bakal Seperti bakal Seperti bakal Sengkar padat Jelas Apa Mungkin Benalu Tapi benar Memang Tidak ada Cara Untuk Membatas Benalu Kecuali Hanya dengan Memangkas Tidak Mungkin Pohon Kita Berkompromi Dengan Benalu Tidak ada Kompromi Dengan Perampok Di rumah Kita Betul Tidak ada Musawarah Diskusi Dengan Perampok Di rumah Banyak orang Yang tidak Tahu Bahwa Pohon Beringin Benalu Asalnya Menempel Di satu Pohon Besar Besar Pohon Pohon Mati Dan Beringin Hidup Sendiri Orang Banyak Tidak Tahu Bahwa Beringin Itu Bagian Dari Benalu Maksud Saya Begini Ada Orang Yang Bisa Besar Dengan Sendirinya Tetapi Dengan Cara Menginjak Tempat Dia Tumbuh Tadinya Ada Kelompok Yang Bisa Besar Tapi Melupakan Tangga Tempat Naiknya Ini Sangat Berbahaya Malah Pohon Yang Tempat Dia Tumbuh Menjadi Mati Memang Ada Begitu Kita Melihatkan Bunga Anggrek Itu Benar Tapi Kadang Bunganya Lebih Bagus Anggrek Benar Ditombangi Jelek Anggrek Bunganya Bagus Benar Itu Benar Benakar Benar Benar Nakal Terus Di Dunia Burung Itu Bukan Bukan Orang Itu Di Dunia Burung Kita Ngenal Burung Gedasi Burung Gedasi Apa Sari Datang Tak Diundang Tidak Jelas Asal Usul Tiba-tiba Masuk Sarang Burung Orang Lain Telur Aslinya Di Singiri Seperti Sebuah Pelajaran Berharga Jadi Mereka Jelangkung Seperti Bukit Onar Oke Terima kasih Basarul Rahmat Kus Waki Dan Semua Kus 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 Ini Sudah Semakin Gelap Saya Gak Tau Ini Videonya Masih Tapi Kalau Suaranya Masih Jelas Dan Ini Sebetulnya Kenapa Kita Bicara Gelap Memang Kita Bicara Di Alam Kegelapan Ini Ini Di Bukit Teng Tung Teng 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 Batu Raden Lereng Sebelah Selatan Gunung Selamat Alhamdulillah Bisa Ketemu Sama Saudara-saudara Sekalian Ini Luar biasa Sebenarnya Kita Tidak Sengaja Saya Mau Nganji Di Banyumas Dua Tempat Selama Banyumas Dan Purpalingga Lah Tahun-tahun Malah Ada Energi Yang Menyatukan Saya Ketemu Disitilah Dulu Ada Kisah Mbah Atas Angin Yang Pertemu Dengan Sahagus Seh Jambukarang Di Bukit Ini Yang Kemudian Menjadi Sejarah Peradaban Di Tanah Jawa Bagaian Selatan Oke Terima Kasih Bagaimana Ada Manfaatnya Apa Yang Kita Perbincangkan Semuanya Kenapa Ini Di Bukit Tengtung Ini Artinya Siapapun Yang Berani Melawan NU Pasti Bakal Enteng Dan Buntung Amin Alfa Siapapun Pelakunya Apa Masalahnya Kita Menjaga Menjaga Negeri Karena Semoga Menjaga Negeri Dari Tangan Orang Ciar Dari Para Pencuri Makan Dari Para Pencuri Naser Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh